Sebenarnya patung ini bernama patung Dirgantara. Mengapa orang-orang biasa menyebut patung ini patung pancoran? Hal ini dikarenakan letak patung ini berada di tengah perempatan pancoran yang membatasi daerah perdatam dengan Tebet, Jakarta Selatan. Karena hal inilah orang-orang biasa menyebutnya patung pancoran. Ide pertama pembuatan patung adalah dari Presiden Soekarno dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun-tahun 1964 sampai tahun 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta. Sedangkan proses pengecorannya dilaksanakan oleh pengecoran patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta pimpinan I. Gardono. Berat patung yang terbuat dari perunggu ini mencapai 11 ton. Sementara tinggi patung itu sendiri adalah 11 meter, dan kaki patung mencapai 27 meter. Proses pembangunannya dilakukan oleh PN Hutama Karya dengan Sutami sebagai arsitek pelaksana. Pengerjaannya sempat mengalami keterlambatan karena peristiwa gerakan tanggal 30 September PKI pada tahun 1965. Proses pemasangan patung dirgantara sering ditunggui oleh Bung Karno, sehingga kehadirannya selalu merepotkan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan sang kepala negara. Alat pemasangannya sederhana saja yaitu dengan menggunakan derek tarikan tangan. Patung yang berat keseluruhannya 11 ton tersebut terbagi dalam potongan-potongan yang masing-masing beratnya 1 ton. Pemasangan patung dirgantara akhirnya dapat selesai pada akhir tahun 1966. Patung dirgantara ditempatkan di lokasi ini karena strategis, merupakan pintu gerbang kawasan Jakarta Selatan dari lapangan terbang Halim Perdana Kusuma selain itu dekat dengan, dahulu, Markas Besar Angkatan Udara Republik Indonesia. Biaya pemasangan patung baru bisa dibayar sekitar 5 juta dari total dana 12 juta yang sementara masih ditanggung oleh Eedi Sunarso. Patung ini merupakan monumen terakhir yang tak pernah diresmikan oleh Soekarno karena beliau terlanjur sakit, lalu gugur. Biaya pemasangan tak pernah dilunasi oleh pemerintah walau Soekarno sempat menjual mobil pribadinya yang harganya sekitar 1 juta. Biaya pemasangan patung pun tidak bisa dilunasi. Kini, Eedi Sunarso telah wafat pada hari Senin, tanggal 4 Januari tahun 2016, pukul 22.53. Jenazah almarhum Eedi Sunarso disemayamkan di Sleman, Yogyakarta dan dimakamkan di Makam Seniman Imogiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.